Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala muridunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim. Wa tub'alayna innaka anta tawwaburrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutakabbala. Allahumma innana nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilham al-malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fiddin wa alimna anta'wil. Raditu billahi rabbah wa bil-islami dina wa bi-muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizukhani fahma amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para ustaz, ustazah, bapak, ibu semuanya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu. Kita doakan para guru kita, para orang tua kita yang telah mengajari kita. Semoga mereka diberikan kebahagiaan, diberikan kesehatan. Kalau sudah meninggal semoga diampuni dosa-dosanya, berikan kasih sayang oleh Allah. Semoga mereka dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah melanjutkan kajian tafsir kita. Kita akan masuk ke ayat 37 pada pembahasan lalu. Kita sudah membahas bagaimana balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang ingkar, yang membangkang kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Begitu pula Allah menjelaskan tentang kelompok yang kedua, yaitu orang-orang yang bertakwa. Serta balasan yang akan mereka terima dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ayat ke 37. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udzubillahimina syaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Ayat ke 37. Rabbis samawati wal-aradi wa ma'bainahumarrohman. La yamlikuna minhu khitaba. Ayat sebelumnya Allah berfirman. Jazaan min rabbika. Ini adalah balasan dari Tuhanmu. Jazaan min rabbika. Dari Tuhanmu. Siapa itu Tuhanmu? Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan siapa dirinya. Siapa itu Allah. Agar orang-orang yang beriman semakin rindu kepada Allah dan semakin takut kepada Allah. Dan agar orang-orang yang kafir mereka mengenal Allah dan kemudian bertaubat sehingga beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbis samawati yalah Allah Tuhan seluruh langit. Tuhannya langit-langit. Yang menciptakan langit-langit. Dan juga seluruh isinya. Jangan macam-macam dengan Allah. Karena Allah lah yang menciptakan langit. Yang mengatur langit. Kita kalau dengan preman saja takut luar biasa. Kamu siapa? Saya yang punya wilayah ini. Artinya preman-nya wilayah ini. Saya yang punya terminal ini. Kita sudah takut luar biasa. Terkencing-kencing kita. Nah bagaimana dengan yang punya langit-langit dan bumi. Harusnya kita ada rasa takut kepada Allah. Kapan saja Allah bisa menghancurkan langit-langit itu. Membelah langit-langit itu. Menurunkan meteor-meteornya. Makanya ketika kita membaca Al-Quran harus kita sambil membayangkan maksud dari Robbis sama wa'at. Tuhan lah yang menciptakan dan yang mengatur. Robb ini artinya adalah Allah dilihat dari dialah yang menciptakan dan yang mengatur. Seluruh langit-langit, wal-ardi dan juga bumi beserta isi-isinya. Semua pergerakan yang ada di bumi, tanaman bisa tumbuh, air bisa mengalir. Semuanya diatur oleh Allah. Bahkan tidak ada satu daun pun yang jatuh ke bumi. Kecuali Allah mengetahui jam berapa jatuhnya, bagaimana jatuhnya, Allah tahu. Allah maha melihat terhadap semua ciptaannya. Dan juga apa yang ada di antara keduanya. Itu pun Allah lah yang menguasai. Allah lah yang mengatur. Ar-Rahman. Selain Allah juga maha menakutkan. Robbis, artinya sangat menakutkan. Robbis sama waj. Wal-ardi ini semacam ancaman bagi kita. Bagi para hambanya. Jangan macam-macam dengan Allah. Allah ini yang punya langit dan yang punya bumi dan yang di antara keduanya. Tapi selain Allah memiliki sifat yang maha menakutkan itu. Yang maha gagah perkasa itu. Allah juga di sisi lain punya sifat Ar-Rahman. Dari sinilah kemudian ada sifat Roja. Kita takut beserta ada harapan untuk bisa mendekat kepada Allah SWT. Jadi seorang hamba itu harus ada dua sifat itu. Harus ada khauf, ada takut. Kepada Allah. Takut apa ketika kita bermaksiat. Harus selalu dibarengi rasa takut. Jangan kemudian ada perasaan. Wah, gak apa-apa. Allah juga nanti mengampuni. Allah kan maha pengampun, maha penyayang. Itu namanya meremehkan. Itu namanya menggampangkan. Urusan Allah tidak boleh. Nah, ketika kita beribadah pun harus ada khauf. Harus ada takut. Takut apa? Allah tidak menerima ibadah kita. Jangan kira ketika kita sedang beribadah. Wah, pasti Allah menerima. Jangan kira seperti itu. Harus tetap ada khauf. Harus tetap ada rasa takut di dalam hati. Allah tidak menerima ibadah kita. Apalagi ketika bermaksiat. Harus ada rasa takut. Jangan-jangan maksiat inilah yang menyebabkan aku masuk ke neraka. Karena Allah merahasiakan murkanya di antara maksiat-maksiat yang dilakukan hambanya. Begitupun Allah merahasiakan ridho-nya di antara ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hambanya. Begitu. Maka jangan pernah sedikitpun meremehkan kebaikan. La tahkirona minan ma'rufi syai'a. Kata Nabi. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan. Walaupun itu cuma ngasih air minum. Walaupun memberi sepotong kurma. Nah, itu kebaikan. Bisa jadi itulah yang diterima oleh Allah. Bisa jadi itulah yang menyebabkan kita masuk surga. Seperti kisahnya seorang pelacur. Yang dia masuk surga, diampuni dosa-dosanya gara-gara memberi minum kepada anjing. Anjing yang kehausan. Kemudian dikasih minum sama pelacur itu. Akhirnya dia masuk surga. Karena ada kasih sayang di dalam hati kepada makhluk Allah. Akhirnya Allah ampuni dosa-dosanya. La yamlikun. Mereka tidak memiliki, para makhluk-makhluk Allah ketika itu tidak memiliki minhudari Allah khitoba perbincangan. Artinya Allah yang maha perkasa, selain itu juga maha rahman, maha kasih sayang. Tidak ada yang berani berbicara kepada Allah ketika hari itu. Mereka semuanya ketakutan. Mereka semuanya takut kepada Allah. Maksudnya yaitu apa? Innahu subhanahu sesungguhnya Allah. Maha suci dia. Al-malik. Yang memiliki. Yang menguasai. Ini menunjukkan rasa keperkasaan Allah. Yang harus dirasakan oleh kita dengan rasa takut kita. Harus memunculkan khauf kita. Ketika kita baca ayat ini ada rasa takut tidak? Kalau kita biasa saja berarti belum bisa mentadaburi ayat ini. Kalau ada rasa takut, ini berarti sudah mulai. Kita bisa mentadaburinya. Dialah yang memiliki. Lisu unihima terhadap urusan-urusan keduanya. Langit semuanya bisa bergerak. Bisa tertata rapi. Tidak ada kecacatan. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Kalau pun terjadi kesalahan itu akan menyebabkan perubahan yang sangat fatal. Matahari, planet-planet itu bergerak pada rotasinya dengan sangat tertata. Kalau terjadi terlalu cepat atau terlalu lambat sedikit pun itu bisa menjadi kerusakan yang sangat fatal. Bisa terjadi bencana yang sangat besar. Nah, siapa yang mengatur itu semuanya adalah Allah. Allah yang menguasai itu semuanya. Yang begitu besar itu saja ada dikendali Allah. Apalagi manusia yang sangat kecil. Manusia yang sangat lemah. Jangan macam-macam kepada Allah. Kapan saja Allah bisa memberhentikan nafas kita. Kapan saja Allah bisa menurunkan adabnya kepada kita. Sebagai mana musibah-musibah yang terjadi di negeri kita. Ternyata tsunami terjadi ketika orang-orang lagi pada tidur. Gunung meletus atau gempa bumi atau banjir. Banyak sekali yang terjadi secara tiba-tiba. Bahkan mungkin nanti hari kiamat pun terjadi secara tiba-tiba. Orang mengira tidak ada apa-apa. Ternyata tiba-tiba gunung-gunung dijalankan. Kemudian langit dibuka. Itu orang-orang mengiranya tidak ada apa-apa. Makanya di dalam surah Azal Zalah itu kan Allah berfirman. Apabila gunung digoncangkan dengan sekeras-kerasnya. Dan bumi mengeluarkan benda-bendanya yang berat. Ketika itu manusia bertanya ada apa ini? Ada apa? Manusia mengira masih jauh hari kiamat. Sampai mengatakan ada apa ini kok? Kayak gini. Ternyata pada hari itu adalah hari kiamat. Makanya kita sebagai orang yang beriman harus selalu siap-siap. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Maka kita harus selalu siaga. Harus selalu siap. Kapapun akan terjadi kiamat. Allah yang mengurus terhadap urusan keduanya. Urusan langit dan bumi. Walayam liku ahadun. Dan tidaklah memiliki seseorang pun. Tidak ada seseorang pun yang memiliki. Min ahli hima dari penduduk langit dan bumi. Mu khatobatahu. Tidak memiliki hak untuk berbicara dengan Allah. Tidak ada yang berani. Semuanya takut tunduk di hadapan Allah. Seperti kita di hadapan, mungkin di hadapan puskitab. Puskitab sedang murka. Semuanya di bawahnya itu para karyawannya tidak ada yang berani ngomong. Takut salah ngomong begitu. Ketika itu pun tidak ada yang berani berbicara kepada Allah. Bishafa'ah. Untuk meminta syafa'at. Untuk meminta pertolongan. Illa biiznihi. Kecuali dengan izinya Allah SWT. Suma'aqadah. Semudian Allah menguatkan lagi. Menekankan lagi. Tentang hal ini. Hadha waqarrarahu. Dan menguatkan lagi. Biqaulihi dengan firmannya. Yauma yakumurruh. Pada hari itu. Hari kapan itu terjadi seperti itu? Yauma yakumurruh. Yauma pada hari. Yakumu berdiri. Siapa? Ar-ruh. Yaitu malaikat Jibril. Ketika itu tegak berdiri. Sambil tunduk. Wal malaikatu dan para malaikat. Karena malaikat Jibril ini pemimpinnya para malaikat. Jadi disebutkan secara khusus. Wal malaikatu dan para malaikat. Yang jumlahnya sangat banyak. Tidak ada yang tahu. Jumlahnya kecuali Allah. Sofan. Dalam kondisi bersof-sof. Seperti sofnya. Sholat. Mereka berdiri dengan barisan-barisan yang sangat rapi. Laya takal lamun. Mereka tidak bisa berbicara. Diam semuanya. Coba bayangkan. Malaikat yang begitu besar. Begitu perkasa. Begitu kuat. Manusia tidak ada bandingannya. Bahkan malaikat Jibril itu kan diriwayatkan. Itu punya 300 sayap. Kalau satu sayapnya dibuka saja. Itu bisa menutupi sejagat raya. Kalau satu sayapnya saja dibuka. Bagaimana kalau semuanya dibuka. Besarnya seberapa. Itu baru satu malaikat. Belum malaikat yang lain. Jumlahnya mungkin sampai triliunan. Mereka semuanya tunduk. Takut dihadapan Allah. Illa kecuali. Man orang yang. Azina lahu ar-Rahman. Allah izinkan kepada dia. Kecuali ada beberapa hamba Allah. Makhluk Allah. Yang Allah izinkan untuk meminta syafaat. Di antaranya nanti Rasulullah. Rasulullah akan meminta kepada Allah. Untuk bisa memberikan syafaat. Kepada sebagian umatnya. Waqala sohabah. Dan dia akan berkata dengan benar. Artinya perkataan yang diucapkan itu. Tidak perkataan yang bohong. Tapi benar. Tepat. Ay innal malaikat. Yaitu sesungguhnya para malaikat. Ala jalalati akdarihim. Dengan besarnya ukuran mereka. Seperti tadi. Satu malaikat saja itu. Malaikat Jibril saja itu. Besarnya luar biasa. Dan derajat mereka yang sangat tinggi. Malaikat itu kan semuanya mulia. Derajatnya tinggi-tinggi di sisi Allah. Tidak ada malaikat itu derajatnya rendah. Semuanya itu ahli ibadah. Karena memang diciptakan. Dengan tabiat ahli ibadah. Mereka yang ahli ibadah saja. Setiap harinya bertasbih kepada Allah. Tidak henti-henti. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tidak pernah tidur. Tidak pernah makan. Mereka layastati'un. Tidak sanggup untuk berbicara. An yatakallamu. Untuk berbicara. Fihadal yaum. Pada hari ini. Pada hari itu. Tidak berani mereka semuanya. Padahal mereka adalah makhluk-makhluk. Terdekatnya Allah. Mereka tidak berani berbicara. Ijlalan lirabihim. Karena mereka mengagungkan kepada Tuhan mereka. Mereka takut. Mereka sangat ta'zim kepada Tuhan mereka. Dan mereka juga berdiri berhenti dengan kondisi mereka. Seperti itu. Walaupun besar tetapi tidak berani. Ila'idha adhina lahum rabbuhum. Kecuali kalau Allah memberi izin. Ada dari sebagian mereka yang diberikan izin oleh Allah untuk berbicara. Dan tidak berbicara. Kecuali sekadarnya saja. Dan berbicara perkataan yang jujur dan benar. Tidak ada kebohongan sedikit pun pada hari itu. Mereka akan berkata dengan perkataan yang jujur dan benar. Di dalam ayat ini ada penunjukan. Bahwa para malaikat ini. Walaupun dekat dengan Allah. Tidak ada satupun dari mereka yang sanggup Untuk memberi syafaat kepada seseorang. Atau minta keringanan. Meminta ke dispensasi dari Allah. Kecuali setelah Allah kasih izin. Dan Allah tidak akan mengizinkan kepada siapapun. Kecuali orang yang pasti orang tersebut akan diijabahi oleh Allah. Permintaannya. Karena dia pasti akan berkata yang benar. Dan sungguh perkataan tersebut itu pada hari itu. Orang yang bisa berbicara. Orang yang berani berbicara itu sebuah kemuliaan. Orang yang diizinkan berbicara pada hari itu merupakan sebuah kemuliaan. Makanya tidak semua orang diberikan kesempatan untuk memberi sambutan. Kalau ada sebuah acara itu kan tidak semua orang boleh untuk memberi sambutan. Hanya beberapa orang saja. Dan kesempatan untuk memberikan sambutan itu sebuah penghormatan. Dari panitia atau dari tuan rumah. Agar dia menyampaikan sambutan tersebut. Pada hari itu pun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada sebagian makhluknya. Sebagian hambanya untuk bisa berbicara. Itu seperti ketika kita ada sebuah acara kemudian ada sebagian orang yang diberi kesempatan untuk berbicara. Itu adalah sebuah kemuliaan yang Allah berikan. Itu adalah hari yang benar. Benar adanya. Artinya benar-benar akan terjadi. Ayat ini kan turun kepada orang-orang kafir. Bisa jadi orang kafir ini tidak percaya. Kata siapa nanti akan ada hari seperti itu. Saya tidak percaya ada malaikat. Saya tidak percaya nanti ada hari ketika malaikat berbaris. Ini Allah ingin meyakinkan mereka. Ingin menegaskan kepada mereka orang-orang kafir. Ini benar-benar ada. Hari yang seperti ini hari yang benar-benar ada. Jangan pernah mengingkari. Ini juga tegurun bagi kita yang mungkin suka lalai di dunia ini. Kita terlena dengan kesibukan dunia. Dengan gemerlapnya dunia. Sehingga kita melupakan hari tersebut. Hari yang sudah mutlak kebenarannya. Benar-benar akan terjadi. Dhalikali yaumul haq. Dhalikali yaumumutahakikun laroi bafi. Benar-benar akan terjadi dan tidak ada keraguan di dalamnya. Benar-benar akan terjadi. Dan tidak ada tempat lari dari hari tersebut. Semuanya akan dihadirkan. Semuanya akan didatangkan. Untuk dimintakan pertanggung jawaban. Dan hari itu hari di mana akan ditampakkan semua rahasia-rahasia. Semua isi hati akan ditampakkan. Semua perbuatan kita akan ditampakkan. Artinya ya kita di dunia ini berbuatlah yang baik. Baik dilihat orang ataupun tiga berbuatlah yang baik. Agar kita nanti tidak malu. Agar nanti kita tidak takut ketika ditampakkan di hadapan seluruh makhluk Allah. Watangka syifu fihid domair akan terbuka seluruh isi hati pada hari itu. Amma ayam dunia. Anda pun hari-hari dunia. Fa'ahwalul khalqi. Dan maka kondisi-kondisi makhluk fiha di dalamnya maktubah. Semuanya sudah tercatat. Semua perbuatan kita, isi hati kita. Tercatat. Tapi kalau isi hatinya belum diketahui. Karena masih di dunia. Nanti akan Allah buka ketika di akhirat. Faman sya'ah. Faman maka barang siapa sya'ah menghendaki. Ittakhodha maka dia menjadikan. Ilarobbihi kepada Tuhannya ma'aba sebagai tempat kembali. Kalau kita sudah tahu tentang hari itu yang sangat mengerikan. Yang sangat menakutkan. Maka tidak ada cara lain agar kita selamat. Agar kita aman. Tidak ada cara lain. Kecuali kita menjadikan Allah sebagai tempat kembali. Tempat kita bertobat. Tempat kita mencari perlindungan. Maka barang siapa yang menghendaki. Jadikanlah Allah sebagai tempat kembali. A'ifaman sya'ah amila solehan. Yaqir rubihi min rabbi. Atau yukar ribuhu min rabbi. Maka barang siapa yang menginginkan untuk kedekatan kepada Allah. Beramallah soleh. Beramallah yang baik di dunia ini. Yang bisa mendekatkan diri dia kepada Allah. Dia akan merasakan kedekatan di dalam hatinya dengan Allah. Dan akan mendekatkan dia dari kemuliaannya dan pahalanya Allah. Dan menjauhkan dia dari hukumannya Allah. Kemudian. Lagi-lagi di sini Allah mengancam dan menakut-nakuti mereka orang-orang kafir. Yang masih tetap kekeh dengan kekafirannya. Masih tetap dengan kepercayaan lamanya. Inna sungguh kami angzarnakum. Kami memperingatkan kalian. Wahai orang-orang yang kafir. Yang masih lalai dengan kehidupan dunia. Azaban koriban. Kami peringatkan kalian dengan azab yang sangat dekat. Jangan kira azab kiamat itu masih jauh. Itu sudah sangat dekat. Kami mengingatkan kepada kalian, wahai orang-orang kafir. Sudah kami ingatkan ya. Sekarang di dunia kami ingatkan. Nanti kalau pada masanya kalian akan menerima hukuman tersebut. Maka jangan kalian kemudian beralasan. Maka jangan kalian kemudian mencari-cari alasan agar tidak diadab. Kami sudah memperingatkan di dunia. Kata orang Arab itu semua yang akan datang pasti dekat. Semua yang akan datang itu dekat. Terkadang kita itu merasakan hari begitu cepat. Dan memang cepat. Satu tahun itu atau dua tahun itu kalau kita tidak kita manfaatkan dengan baik ya berlalu begitu saja. Makanya harus kita manfaatkan. Ini ayat menunjukkan bahwa kehidupan di dunia ini sangat cepat. Kemudian Pada hari itu, hari ketika yang durul mar'u seseorang akan melihat, akan ditampakkan. Apa yang sudah dilakukan oleh kedua tangannya di dunia ini. Semua yang kita lakukan dari mulai kita balik sampai nanti meninggal. Baik yang masih ingat atau sudah lupa. Itu akan ditampakkan. Kalau perbuatannya baik, dia beriman kepada Allah dan berbuat baik, maka Allah akan berikan balasan yang baik. Tetapi kalau sebaliknya, mereka akan mendapatkan balasan yang buruk. Dan ketika itu orang kafir akan berkata, Ya layi tani, seandainya aku kuntu, aku menjadi turoba, menjadi tanah saja. Nanti di akhirat mereka baru menyesal. Di dunia mereka masih lupa, masih lalai, tidak mau mendengarkan peringatan. Nanti di akhirat baru mereka menyesal. Aduh kenapa ya dulu saya itu jangan jadi manusia. Saya kalau jadi batu, mendinglah. Kalau jadi tanah, mending. Karena tidak, tidak akan diazab. Ay wa yaqulul kafir. Itu artinya adalah orang kafir akan berkata. Min syiddati ma yalqo. Karena sebab beratnya yang akan mereka terima, yang akan mereka rasakan. Wa min hou lima ya rodan. Dahsyatnya apa yang dia lihat. Laitani kung tutu roba. Seandainya saya menjadi tanah saja. Saya menjadi debu saja. Sehingga saya tidak mendapatkan taklif. Tidak mendapatkan beban syariat. Tidak perlu sholat, tidak perlu kuasa, tidak perlu beriman. Sehingga nanti di akhirat pun tidak diadab. Tapi semuanya sudah terlambat. Pada hari itu adalah hari penyesalan saja. Tidak ada manfaatnya penyesalan dan pertobatan. Pertobatan hanya ada di dunia saja. Wafil ayah. Dan di dalam ayat ini. Ima'un. Ada isyarat. Di dalam ayat ini ada isyarat tentang kabar gembira dan kebahagiaan bagi orang-orang mu'min yang akan mereka lihat nanti di akhirat. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang beramal sholat. Mereka akan berbahagia. Mereka akan merasakan hasil yang mereka lakukan di dunia. Atas kesabaran yang mereka lakukan di dunia akan dibalas oleh Allah nanti kelahan di akhirat. Sebaliknya yang di dunia ini kafir kepada Allah. Menentang kepada Allah. Tidak bersabar dengan perintah-perintah Allah. Maka mereka akan menyusah. Semoga kita semuanya dijadikan sebagai hamba-hambanya Allah yang bersabar. Yang selalu bersabar dengan ketaatan. Bersabar untuk menjauhi maksiat. Bersabar terhadap musibah-musibah Allah. Sehingga kelak termasuk golongan-golongan yang bertakwa. Golongan-golongan yang mendapatkan kabar gembira dari Allah. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Baik. Demikian dari saya. Selanjutnya silakan Bapak Munterator untuk memimpin jalannya diskusi. Baik. Terima kasih Pak Ustadz penjelasan pendekat surat An-Naba malam ini sudah selesai. Dan kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai tafsir al-mahrogi surat An-Naba. Dipersilakan sebuah nama dan daerah asal. Silakan Bapak Ibu. Baik. salatnya udah kalau tidak ada yang bertanya moderator bertanya nih silahkan Pak silahkan Pak silahkan Pak Marta Assalamualaikum Pak Ustadz saya tanyakan setelah kita pelajari naftir, suratan nabak banyak gambaran-gambaran orang yang berhakah, akan disiksa, kemudian orang yang beriman, yang tak akan mendapatkan balasan yang seluruh keluarga senikmanya itu surga yang saya tanyakan setelah kita mengetahui balasan orang yang beriman itu surga saya pernah mendengar Pak Ustadz bahwasannya amal ibadah itu bukan yang dijadikan untuk masuk surga tapi karena mendapatkan rahmatnya Allah jadi bagaimana kaitannya rahmatnya Allah dengan apa yang kita kerjakan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah itu Pak Terima kasih jadi memang Rasulullah pernah bersabda yang artinya bahwa tidak ada seorang pun dari kalian yang memasukkan kalian ke surga dari amalnya tidak ada satu pun dari kalian yang masuk surga karena amalnya kemudian Rasulullah ditanya wala'anta ya Rasul kemudian engkau juga ya Rasul kemudian iya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada saya Allah lah yang yang menggerakkan saya meringankan langkah saya menggerakkan hatinya sehingga bisa beribadah begitu pun kita semuanya ya kita bisa beribadah kita bisa taat itu kan dari Allah ya kalau Allah gak mengasih kesehatan gimana kita bisa taat kalau Allah gak ngasih hidayah gimana kita bisa beribadah ya semuanya berasal dari Allah jadi ketika kita bisa beribadah itu dari rahmat Allah karena Allah sayang kepada kita ya Allah sayang kepada kita sehingga kita bisa beribadah pun ibadah yang kita lakukan belum cukup untuk bisa membayar ni'mat Allah ya coba kita hitung-hitung saja ni'mat mata kita bisa melihat bisa gak terbayarkan dengan sholat kita tidak bisa ni'mat mata itu luar biasa tidak ada manusia secanggih apapun yang bisa menciptakan mata begitu ya maka kita masuk ke surganya Allah sebenarnya karena belas kasihan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka kita tetap beribadah bukan berarti kita oh kalau begitu gak perlu ibadah lah enggak karena penyebab Allah memberikan kasih sayangnya adalah karena kita patuh kepada Allah ya ketika kita menjadi hamba yang nurut yang patuh yang apa namanya yang tunduk kepada Allah Allah jadi suka sama kita ya ketika Allah suka akhirnya Allah memberikan rahmatnya seperti anak lah anak kan kalau kita punya anak patuh nurut ya diperintah kemana-mana mau ya tidak suka membangkang tidak suka protes akhirnya kita ridho dengan anak kita itu dia mau minta apa saja kita kasih kita kasih begitu walaupun dia nurut melakukan apa yang sesuatu yang sebenarnya tidak bisa membalas baik kita ya anak kita bisa gak membalas kebaikan orang tua bisa ya ibu mengandung selama sembilan tahun kemudian melahirkan ya antara hidup dan mati kemudian menyusui kemudian memberi makan membesarkan menyekolahkan semuanya itu tidak terbayarkan tidak bisa dibayar oleh anak tapi ketika anak cukup saja menjadi anak yang berbakti ya cukup saja menjadi anak yang nurut ya anak yang 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 sukses itu orang tua sudah senang luar biasa yang penting anak saya itu sehat yang penting anak saya itu nurut yang penting anak saya itu berhasil dalam sekolahnya dan juga pekerjaannya itu sudah menjadikan orang tua senang luar biasa gitu ya seolah-olah itu sudah terbayarkan semua kesusahan semua pengorbanan yang sudah dilakukan yang sudah dikeluarkan terbayar semuanya begitu begitu pula ketika Allah melihat hambanya Allah sudah memberikan yang banyak sekali kita sebagai hamba tidak bisa membayar apa yang Allah berikan tetapi ketika kita cukup saja bertakwa kepada Allah kita patuh kita tunduk kita tidak protes tidak rewel terhadap Allah itu Allah sudah senang sama kita ketika Allah sudah jatuh cinta sama kita sudah kita meminta apa saja dikasih oleh Allah ketika Allah sudah suka itu namanya Allah rito makanya yang kita cari adalah ridonya Allah ridonya Allah ketika kita sudah dapat ridonya Allah semuanya akan dikasih oleh Allah jangankan surga semuanya Allah kasih lebih dari surga pun Allah kasih begitu ya Allah terima kasih Bapak saya apa itu yang lain silahkan yang ingin bertanya masih ada waktu dari Rio Bandung Solo tegal belum terdengar baik salam nansyal Pak baik silahkan Pak disampaikan di surat anak itu kan hari kiamat ya artinya yang saya ketahui siklus manusia itu dari mulai alam kandungan kemudian alam dunia kemudian tersah itu siklusnya sampai kiamat kiamat kisah sampai akhirnya surga merasa apakah pada saat di kiamat telah kiamat yang tadi disampaikan dalam ayat-ayat yang sebutkan kemudian mempunyai waktu yang cukup lama sebelum kemudian dilakukan perhitungan atau kisah kemudian dapat syafaat dan seterusnya itu yang pertama yang kedua kaitannya dengan syafaat artinya manusia akan mengharapkan sekali untuk mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasul Rombok itu apa ada semacam apa ya namanya bias atau apa yang harus selalu kita lakukan sehingga kita sya'wah mendapatkan syafaat dari Allah dari Rasulullah terima kasih Pak ya pertanyaan yang pertama tadi sebelum kita sebelum sampai di akhirat itu ada masa-masanya begitu atau sekali sampai kemudian akhirnya surjan rata atau masih waktunya ternyata bertahun-tahun juga di alam satu kemudian alam yang lain jadi kita akan sebelum di dunia ini ada di alam rahim sebelum alam rahim kita di alam sebelum rahim kemudian di alam dunia di alam dunia seperti yang sekarang kita berada nanti setelah meninggal masuk ke alam barzah di alam barzah itu kita ahlu sunawal jamaah meyakini adanya azab kubur dan ni'mat kubur gitu alam barzah ini alam menunggu seperti transit gitu atau seperti apa namanya boarding pass sebelum kita naik pesawat kan ada ruang tunggu dulu ya seperti itu jadi sebelum hari kiamat orang-orang yang sudah meninggal itu menunggu dulu di alam kubur itu ya ada yang diazab ada yang diberi ni'mat tergantung amal solehnya amal perbuatannya di dunia nanti kalau sudah waktunya akan dibangkitkan semuanya yang di alam kubur itu ya yang diazab yang diberi ni'mat kemudian dibangkitkan kemudian akan digiring ke padang mahsyar nanti di padang mahsyar sana mereka akan menunggu ya menunggunya berapa lama tergantung orangnya ya ada yang menunggunya cuma sebentar sekali ya bahkan diriwayatkan kalau tidak salah itu antara zuhur dan asar saja ini bagi orang-orang yang istimewa orang-orang yang amalnya baik bagus ya amalnya jos gitu jadi padang mahsyar sebentar sekali dan tidak panas sama sekali karena mereka dinaungi dengan amal solehnya gitu ya mungkin kalau gambaran kita itu mereka ya ada ac-nya ya berada di ruangan tertentu gitu tapi orang-orang orang-orang kafir orang-orang munafik orang-orang ini mereka di padang mahsyar terasa sangat lama sekali ya mungkin bisa sampai ribuan tahun ya bagi mereka jadi tergantung amal soleh perbuatan masing-masing ya mereka ada yang sampai karena nggak tahannya dengan panasnya padang mahsyar sampai ada diantara mereka yang menginginkan agar keluar dari tempat tersebut walaupun setelah itu mereka masuk ke neraka itu lebih baik saya masuk ke neraka daripada nunggu di sini kelamaan gitu ya padahal di neraka lebih lebih dahsyat na'udzubillah begitu nah nanti setelah mereka sudah selesai nanti mereka akan apa namanya masuk ke perjalanan selanjutnya nanti akan ada penerimaan kitab catatannya kemudian melewati sirot gitu ya kemudian setelah itu ada yang langsung ke neraka orang-orang kafir orang-orang munafik yang sudah pasti masuk neraka ketika di sirot mereka nggak berhasil ya udah langsung ke neraka nanti orang-orang beriman ada yang berkondisinya berbeda-beda bermacam-macam ada yang cepat melewati sirot itu ada juga yang lambat begitu tergantung amal solehnya nanti kemudian setelah itu sampai mereka masuk ke surga seperti itu nah kemudian yang kedua bagaimana kita mendapatkan syafaat Rasulullah gitu ya untuk mendapatkan syafaat Rasulullah dengan memperbanyak bersolawat ya dengan memperbanyak kita mengirim sholawat dan salam kepada Rasulullah ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad gitu kemudian yang kedua dengan cara meneladani ya sifat-sifat baiknya Rasulullah gitu ya kita harus belajar bagaimana Rasulullah kehidupan sehari-harinya bagaimana sifat-sifat baiknya ucapannya perbuatannya muamalahnya dengan keluarga dengan tetangga dengan sahabat ya harus kita pelajari sebagai umatnya kita harus tahu bagaimana Rasulullah gitu ya sehingga terbayangkan dengan utuh seperti apa Rasulullah dan bisa kita praktekan dalam kehidupan sehari-hari ya kalau kita melakukan dua hal itu insyaallah insyaallah kita akan ditolong oleh Rasulullah ya kita akan diberi syafaat oleh Rasulullah akan dipanggil oleh Rasulullah ayo kamu kesini bersama saya ya minum dari telaganya Rasulullah bahkan mungkin nanti bertetangga dengan Rasulullah kan ada tuh orang-orang yang bertetangga dengan Rasulullah padahal mereka mungkin orang biasa-biasa saja ibadahnya biasa ya sholatnya biasa puasanya biasa tetapi bertetangga dengan Rasulullah kenapa karena memuliakan anak-anak yatim dia bikin rumah yatim dia kasih makannya tiap hari dia kasih pendidikannya itu luar biasa itu insyaallah akan bertetangga dengan Rasulullah jadi surganya tidak ecek-ecek surganya itu bukan surga kelas bawah tetapi surganya kelas tinggi bersama Rasul Rasulullah s.a.w. begitu nah ini dan banyak amalan-amalan yang menjadikan kita itu akan bersama dengan Rasulullah seperti itu ya seperti menghafal Al-Quran ini juga orang menghafal Al-Quran itu semakin banyak hafalannya itu semakin tinggi derajatnya ya semakin tinggi derajatnya nah nanti derajatnya itu bisa menyamai para nabi dan para rasul gitu karena semakin banyak hafalannya semakin naik-naik sampai derajat paling tinggi ya bersama para nabi dan para rasul begitu ya Wallahu'alam satu lagi masih ada Assalamualaikum Ustaz mau tanya Waalaikumsalam tadi Ustaz bilang bahwa ada apa azab kubur dan nikmat kubur nikmat kubur itu yang seperti apa ya Ustaz ya ya nikmat kubur itu saya belum pernah merasakannya biasanya ketahuan kecil gelap oh enggak enggak seperti yang kita bayangkan jadi alamnya udah beda bu alamnya udah beda ya kita enggak tahu seperti apa itu goib ya sesuatu yang goib ya rasulullah pun tidak menjelaskan apakah disana nanti seperti hotel atau seperti enggak tidak seperti dohirnya ya kalaupun kita apa namanya buka kita bongkar kuburannya seperti apa enggak akan ada enggak akan terlihat gitu karena alamnya sudah beda gitu jadi jangan dikiaskan ya alam dunia dengan alam akhirnya itu beda begitu begitu jadi ya kita serahkan kepada Allah yang penting kita percaya aja gitu percaya ada ada kubur ada nikmat kubur kita ketika membuka kuburan orang kafir ini apa mayatnya biasa aja kok semua setelah setelah tiga hari gitu ya setelah tiga hari dibuka biasa aja kok enggak ada lebam-lebam enggak ada kosong-kosong kok katanya ada kubur kok masih beda ininya apa namanya apa alamnya gitu jadi alamnya itu beda jadi Allah yang lebih tahu bagaimana cara Allah mengazab hambanya dan memberi ni'mat hambanya ya tidak diperlihatkan kepada kita itu Allah alam terus Ustaz satu lagi tanda-tanda orang itu mendapatkan hidayah dari Allah itu apa ya Ustaz ya tanda-tandanya ya kita alhamdulillah dapat hidayah ya alhamdulillah kita kalau bersahadat adalah hidayah ya apa namanya dalam sebuah hadis pun dijelaskan jika kamu melihat ada seseorang yang kontinu sering ke masjid untuk sholat maka saksikanlah dia orang beriman itu salah satu ciri-ciri orang yang mendapat hidayah ya dia rajin ke masjid dia rajin beribadah dia rajin berbuat baik itu tanda di dalam hatinya ada hidayah ya nah tidak mungkin dia melakukan itu kecuali atas dasar keimanan ya karena keimanan di dalam Islam kan percaya dengan sesuatu yang roib sesuatu yang tidak terlihat ya kalau dunia itu kan terlihat ya kita bekerja kemudian setiap bulan menerima gaji itu kan terlihat ya itu bukan ranahnya iman kalau seperti itu ya tapi kalau kita sedekah uang kita berkurang nah berkurang itu ada imbalannya enggak ya kita memberikan uang itu di dunia sudah dapat balasannya belum belum karena nanti roib masih roib nah semakin kita memperbanyak kita berani untuk bersedekah banyak itu menunjukkan iman kita kuat ya makanya sedekah itu dari kata sodakoh sodakoh itu benar atau jujur karena sodakoh itu menunjukkan kejujuran iman seseorang semakin dia berani mengeluarkan hartanya berarti semakin menunjukkan kebenaran iman yang ada di dalam dadanya begitu dan juga amalan-amalan yang lain sholat puasa ngapain capek-capek sholat tiap hari lima waktu kan enggak ada yang bayar dapet duit enggak dari sholat enggak ada dapet duit tapi kita yakin bahwa Allah akan mencatat amal kita itu tidak sia-sia itu Allah akan balas nanti di akhirat kan kita yakin seperti itu tapi kalau enggak yakin enggak sholat kenapa orang-orang enggak pada sholat karena enggak yakin ah sholat enggak dapet duit ah sholat apa namanya katanya dapet pahala mana pahala enggak terlihat enggak ada enggak ada ceknya enggak ada piagamnya gitu karena keimanannya itu gitu ya jadi semakin orang dia berani untuk melakukan ibadah-ibadah itu menunjukkan keimanannya semakin kuat karena Rasulullah sudah mengatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang keimanan itu bertambah dengan ketaatan kalau kita melihat orang semakin rajin semakin taat beribadah menunjukkan imannya itu naik itu imannya itu tinggi tapi kalau kita melihat orang dia bermalas-malasan dari beribadah maka menunjukkan imannya sedang turun begitu wallah waklam nambah satu Ustaz dikit aja jangan lama-lama baru pulang ini kalau pernah dengar cerita itu Ustaz katanya kalau orang yang amalnya baik bagus amalannya dikubur itu katanya ditidurkan sampai nanti waktu hari kiamat baru dibangunkan itu gimana ceritanya apa bener apa gimana Ustaz ditidurkan ditidurkan itu ngapain karena amalannya baik seolah-olah seperti tidur nanti bangun-bangun udah pas hari hisap hari kiamat itu pas terompet dibunyikan apa bener apa gimana itu cerita ada yang cerita mereka itu istirahat di dalam akhirat itu istirahat istirahat disitu kita gak tahu apakah tidur apakah apa tapi mereka di alam kubur itu mereka diberi nikmat di satu riwayat itu kan Rasulullah pernah melakukan Isra dan Mi'raj kemudian bertemu dengan beberapa nabi nabi Musa diantaranya ketika bertemu itu beliau sedang sholat sedang sholat nabi Musa itu sedang sholat di dalam kuburnya mungkin karena menemukan kenikmatan di dalam sholat itu jadi bukan sholat yang bersifat taklif bukan sholat yang bersifat pembebanan dari syariat tapi sholat yang bersifat kenikmatan karena seorang hamba ketika sudah merasakan nikmat dalam beribadah dia tidak merasa itu adalah perintah tapi merasa itu kebutuhan orang kalau sudah merasa butuh itu kan tanpa diperintah pun sudah jalan ya kan ya seumpama kita kan diperintah untuk sholat lima waktu sehari tapi karena sudah merasa butuh saya kalau enggak sholat itu enggak tenang iya saya terasa jauh dari Allah sehingga dia sholat terus makanya dulu sahabat para para ulama itu ini seorang wali perempuan itu setiap hari setiap malam sholatnya 300 rokaat 300 rokaat setiap malam itu luar biasa itu karena beliau butuh dengan sholat bukan karena diperintah karena perintah dari Allah karena memang butuh orang kalau butuh gimana sih jadi luar biasa ada yang sholatnya sampai setiap malam tidak pernah tidur dari mulai habis isya sampai subuh tidak tidur hanya sholat saja karena memang menemukan kenikmatan hidup di sana kenikmatan hidup ada di sholat itu ketika bermesra-mesraan dengan Allah berduaan dengan Allah berbincang-bincang dengan Allah kita bayangkan saja ketika kita jatuh cinta dengan seorang perempuan kadang sampai malam apa namanya ya itulah seperti itu terima kasih Ustaz pokoknya indah ya kalau cintin itu indah satu lagi kan amalan-amalan itu kan seperti sedekah mengaji itu kan sepertinya itu bisa kita diterima seolah-olah itu ya Ustaz mengaji sedekah dan berbuat baik tapi kalau kita mengerjakan sholat kita kayaknya ada rasa was-was ini diterima atau tidak itu gimana ya Ustaz ya kita tidak hanya apa namanya sedekah dan ngaji saja semua amalan yang kita lakukan harus selalu ada was-was diterima atau tidak itu namanya khauf itu rasa takut jangan kita merasa pasti diterima itu namanya berarti kita ya sedikit sombong begitu pasti diterima sedikit sombong harus seluruh amalan harus selalu kita was-was harus selalu takut tidak diterima oleh Allah kalau ngapain kita biasa saja Ustaz tidak diterima Ustaz kita kan ngaji biasa saja tidak ada salahnya atau bagaimana tapi kalau kita sholatkan mungkin ada salahnya di sini atau kita artinya kurang kurang paham jadi adalah rukun-rukun yang kita ini kalau ngaji itu kita merasa sudah benar kan menurut kita kalau ngaji di depannya seh dari Mesir oh bismillah aja sampai mungkin seminggu baru lar kalau sedekah gimana was-was tidak diterima kita mengeluarkan uang yaudah ikhlas kok tidak diterima itu bagaimana marah seluas-was iya semuanya sedekah kita kita sudah belajar ilmu ikhlas belum apa arti dari ikhlas sebenarnya kita sudah ikhlas belum sih yang tahu kita ikhlaskan Allah jangan-jangan kita mengira itu sudah ikhlas ternyata menurut Allah belum ikhlas kita kalau mengharapkan pahala dengan sedekah itu ikhlas tidak namanya tidak ikhlas ikhlas mengharapkan pahala itu kan mengharap dari Allah saja itu ikhlas kuali kalau mengharap dari selain Allah katanya yang disebut ikhlas itu kita tidak mengharapkan apa-apa sudah sedekah sedekah saja itu tergantung Allah mau dibalas atau tidak apakah itu yang dinamakan ikhlas itu juga itu tingkat tinggi ikhlas ketika kita hanya beribadah hanya mengharap ridha dari Allah itu namanya ikhlas yang tingkat tinggi tapi boleh tidak kita bersedekah kemudian mengharap apa namanya pahala mengharap surga boleh silahkan kita mengharap surga boleh cuma apa ya levelnya di bawah levelnya di bawah begitu karena hakikatnya amalan kita itu tidak sebanding dengan dengan apa surga iya surga itu terlalu mahal kalau mau ditukar dengan ibadah kita ibadah kita kadang masih kurang-kurang kan sholat masih tidak khusyuh baca Quran tidak tahu artinya gitu kan dan seterusnya syukur Ustaz cukup Pak nanti nanti subuh lantur baik Bapak Ibu gimana saja berada kita sudah mengikuti gajah yang mau lagi satu surat sudah selesai seolah besok malam tanti surat penemuan kita selalu sehat diberi istri komah oleh Allah s.w. mari kita tutup baca pada mengemar ini dengan membaca doa paparatul majlis bismillahirrahmanirrahim selamat bismillahirrahmanirrahim 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 astagfirullah selamat menikmati